Manchester City harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-32 karena wasit memberikan kartu merah pada Fernand Dinhu menyusul pelanggaran kerasnya kepada Johan Berg-Gutmundson. Tapi kekurangan satu main tidak membuat The Citizen melemah. Bahkan di babak kedua, tim tuan rumah mampu memecah kebuntuan lebih dulu di menit ke-58 lewat gol Gael Clinchy. Empat menit setelahnya, giliran Sergio Aguero yang mencatatkan namanya di papan skor 2-0 untuk keunggulan City, sementara tim tamu hanya mampu mencetak satu gol balasan di menit 70 lewat gol Bani. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan selesai. Aguero! Dan saya lihat ya bagaimana pasukan dari pep guardi lain nampaknya memang memiliki trend positif di musim kali ini.